Oke, jadi sekalian gue juga pengen cerita gimana gue bisa kena penyakit ini. Jadi kan intinya gue beberapa minggu yang lalu tuh gue ketemu sama bokop nyokap gue. Dan bokop nyokap gue balik ke Lampung. Dan ternyata mereka positif corona dan harus karantina di rumah sakit di sana. Gue yang setelah ketemu mereka tuh kondisi gue panas 3 harian. Gue batuk gak berhenti-berhenti. Dan akhirnya gue berobat dan sembuh. Waktu gue sembuh, gue dapet kabar mereka kena covid. Wah itu gue udah gak bisa berkata-kata kayak, Sumpah lo? Serius ini keluarga gue join the game? Nah, gue bingung kenapa gue gak di tracing gitu loh. Gak ada di Neskesetan yang menghubungin gue. Soalnya kakak-kakak dan adik-adik gue tuh di fasilitasi swab dan rapid test gratis. Akhirnya yaudah lah ya, gue rapid dan swab sendiri. Dan di saat jadwal waktu dari rapid ke swab test, itu gue batuk kayak orang gila tau gak lo? Kayak ampe, ufff. Aparah sih tuh, gue gak bisa jelasin sakit. Terus gue udah lama banget tuh kan. Kayak, anjir ini kenapa gak keluar-keluar? Gitu loh hasil swab testnya. Gue mau keluar gak bisa. Karena kayak 50-50 kan, siapa tau gue emang OTG atau apa gitu kan. Yaudah tuh, akhirnya gue inisiatif. Gue dateng sendiri ke rumah sakitnya. Gue tanya. Maaf nih, hari gue nanya itu, gue lah kayak, Aduh gue gak bisa diri anjir. Batuk gue tuh kayak gue batuk sampe meringkuk lo. Sakit. Continuously batuknya. Dan disitu gue mulai kehilangan indera perasa. Kehilangan indera penciuman. Badan gue panas, gue pilek. Dan kalau gue naik tangga, gue... Aduh, gila sih itu. Lah, pengat maksudnya gitu loh. Gue diare juga. Tapi gue masih pengen positive thinking nih ya kan. Gue tanya, gue disuruh ketemu sama dokter. Apa ini? Kata gue. Eh, rame gak rame, gue tetep pengen lanjut cerita. Dan akhirnya gue ketemu sama dokter. Dan disitu dokter bilang kalau hasil swab gue dua kali dari... Tenggorokan, dari hidung kanan-kiri. Itu semuanya positif. Jadi ada tiga spot, dua kali ambil. Dan gue diharuskan untuk rawat inap. Terus gue mengelak kan. Kayak, ya ampun dokter sih masih bisa karantina sendiri di kosan gitu kan. Tapi karena gue tinggal sendiri di Jogja. Dokternya jadi tidak yakin. Apalagi disitu gejala gue tuh termasuk... Gejala... Menengah. Jadi, ya harus dirawat. Terus dokternya bilang, kamu gak usah takut. Ini bakalan jadi tanggungan negara. Ya Allah, gue ini udah sakit tanggungan negara. Gue kuliah juga yang bayarin negara. Gue di rumah beban keluarga. Ke. Ya Allah. Aduh. Tapi serius, disini ada AC dan water heater di kosan gue gak ada. Nah, ini part 4. Gue mau kasih tau gue ngapain aja nih disini. Jadi, ini ruang karantina gue sangat-sangat kecil sekali. Walaupun ada AC dan water heater. Menurut gue yang paling menyakitkan adalah saat obat masuk. Karena, ya setiap rumah sakit tuh punya prosedur yang beda-beda. Kebetulan rumah sakit gue ini... Ehm... Memasukkan obat lewat... Reway yang kemarin ada di tangan gue. Tapi sekarang Alhamdulillah udah dicabut. Jadi, antibiotik dan vitamin itu masuk lewat sini. Dan gue gak tau kenapa itu... Pedih banget ya Allah, pedih. Dan, biasanya obat kan 3 kali sehari ya. Yaitu gue sekali minum, dulu pertama-pertama tuh bisa sampai 7. Iya. Terus, web test yang sangat-sangat tidak nyaman. Ya, kalian mana sih yang nyaman? Hidung kalian dirogoh-rogoh. Tenggorokan kalian dirogoh-rogoh. Ya, kalau yang lain-lain pasti rakam jantung. Terus, Ehm... Apa tuh yang dimasukin ke dalam buletan gede? Gue gak ngerti apaan tuh yang gue ngebujur. Terus masuk, saya ngep. Kayak gitu. Gue gak... Gini loh, temen-temen. Ada yang lebih pedih daripada obat masuk lewat Reway yang tadi gue cerita. Selama kalian karantina, Kalian tuh kayak perang batin. Iya. Pusat, perang batin. Iya, gimana ya? Kalian pengen main tapi gak bisa. Kalian pengen ketemu keluarga-keluarga kalian, Kalian temen-temen kalian juga gak bisa. Terus, belum lagi stigma masyarakat yang jelek. Gue emang gak ngerasain ini karena gue disini tinggal sendiri. Cuman, Kala ini dirasain oleh bokap-nyokap gue yang tinggal di Lampung. Dulu gue bener-bener kayak yang, Oh, iya gue tau covid. Gue masih muda, gue pasti tahan. Iya, tapi ternyata gak gitu juga, woy. Pokoknya dari penyakit ini gue belajar lah gitu. Apalagi kondisi paru-paru gue udah gak kayak dulu lagi. Dan gue udah gak sebebas dulu untuk menikmati sinar matahari. Gue baru kali ini, woy. Gue kangen banget sama sinar matahari. Beneran. Ngeboong ini mah. Ududuh, gua takut banget kayak kena sinar matahari. Ududuh, mending gue di rumah aja deh. Dan gue kangen udara segar.